Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para pencinta catur dan para catur mania Selamat datang kembali di legenda catur dunia Kemarin tidak upload, mohon maaf kawan Dan hari ini juga admin sedikit pilek Nanti kalau suaranya agak berbeda dan intonasinya kurang semangat Jadi harap maklum Dan kita kembali ke turnamen Speed Chess Championship 2022 kawan babak semifinal Semifinal kedua antara Magnus Carlsen vs Maxime Lagravier Semifinal pertama Nakamura vs Nihal Sarin dimenangkan oleh Nakamura Ini terbilang cukup ketat kawan Nakamura tidak seperti lawan-lawan sebelumnya cukup unggul telak Sekarang ini hanya selisih 4,5 poin terhadap Nihal Sarin Dan final ideal akan kita temui hari Minggu kawan Nakamura akan bertemu Magnus Carlsen Setelah Magnus Carlsen mengalahkan Maxime Lagravier Dengan skor yang cukup meyakinkan juga 17 poin berbanding 9 poin Langsung saja kita ke papan permainan Dan game yang saya pilih ini adalah Permainan 5 menit increment 1 detik pada game ke-7 Ya di game-game yang lain mungkin ada juga yang menarik kawan Tapi saya lihat game ke-7 ini menarik untuk kita ulas Nanti sore kita akan coba ambil game yang lain Pertama-tama Magnus Carlsen pada game ke-7 ini pegang putih Bermain dengan pion menteri, pion D4 seperti biasa Kuda F6, kuda F3, pion G6 Dan disini kawan tidak melanjutkan dengan pion C4 Seperti lazimnya pembukaan Queen Spawn game Tapi memilih dengan langkah pengembangan kuda ke D2 Bagi Magnus, pembukaan semacam ini tidak asing lagi Beberapa kali juga pernah memainkan Dan dibalas dengan langkah pion D5 Andai saja kawan Pion C4 tadi dimainkan oleh Carlsen Kemungkinan Maxim ini akan bermain dengan Grandfield Defense Yang sering dia lakukan kawan Grandfield Defense di atas papan Kalau bermain dengan pion C4 Oleh karena itu menghindari Grandfield Defense Termasuk permainan anti-Grandfield kawan Pion D5 Sekarang pion B3 Gajah G7, gajah B2, gajah F5 Melanjutkan pengembangan gajah terangnya Agar nanti kalau ingin bermain dengan pion E6 kawan Tidak terjebak oleh rantai pionnya gajah terang ini Ataupun memperkuat peta E4 ini kawan Yang kalau nanti kuda lompat ke sini Masih mendapatkan dukungan oleh gajah ataupun pion Pion E3 Dan jelas sekarang peta E4 ini merupakan spot yang bagus bagi Tam Terutama kuda ini kawan Sekaligus langsung membuka diagonal gelap bagi gajah via jentuhnya Terlebih dahulu rokade Gajah E2 dan barulah sekarang kuda E4 Menantang pertukaran kuda Ditolak Carlsen memilih untuk mengamankan raja Terlebih dahulu dan pion J5 Seumpama kalian terima pertukaran kuda Memang kuda semacam ini kawan Dengan set upan didukung oleh pion Ataupun satu pion lagi Ataupun perwira yang lain Cukup merepotkan di area outpost kita Seringkat tadi kita sangat jengkel dengan adanya kuda semacam ini Tapi juga akan memberikan keuntungan bagi Hitam Jika kita langsung menerima pertukaran ini Inilah yang akan merepotkan barisan pertahanan kita Rokade terlebih dahulu oleh Carlsen Sekarang pion J5 Tentu kalau pion pukul pion Gajah di sini tewas kawan Kuda E5 Blokade terlebih dahulu Menantang Hitam Apakah berani bertukar dengan kuda yang ada di peta E5 ini Tentu saja kurang bagus Jika gajah via cintur sekarang kalian tukarkan Nanti kalian tidak mempunyai gajah yang untuk mempik up peta-peta gelap kalian Sedangkan putih masih mempunyai gajah gelap kawan Oke kembali lagi ke langkasnya Variasinya agak sedikit receh kawan Hal-hal receh yang sering di komentari kawan-kawan Sering mendapatkan kritik Ya memang beberapa kawan-kawan yang sudah alih Memang penjelasan seperti ini cukup receh Tapi bagi kawan-kawan yang baru memulai belajar catur Tentu penjelasan seperti ini juga bisa menjadi bahan referensi bagi mereka Harap maklum kawan-kawan yang sudah master di sini Kuda C6 lanjut Maxim La Graffier Dan disini barulah kuda pukul kuda E4 Diambil balik dengan gajah Sama kalau kalian mukul balik menggunakan pion kawan Cuma bedanya akan jadi seperti ini nanti Kalian akan mempunyai pion yang dobel Untuk perkuat backup pada peta D4 nya kawan Persiapan untuk membuka jalur nanti sebelum untuk membuka diagonal gelap ini Tentu harus mendapatkan backup apakah dengan menteri Tidak mungkin lagi dengan benteng Gajah mengawasi peta ini Menteri A5 untuk menekan atau membackup pionnya kawan Ataupun juga untuk menekan pion A2 Pion A4 dimainkan oleh Carlsen Barulah sekarang pion C pukul pion D4 Disini pion C pukul pion D4 Atau pukul balik merupakan pilihan terbaik kawan Tapi memilih dengan mendorong pion B4 Maksim cukup lugas ataupun cukup natural Untuk memindahkan menterinya ke peta B6 Mungkin bagi kawan-kawan Master Kompos Ronda mungkin cukup tertarik dengan variasi ini kawan Bagi 6 Pion D pukul pion C3 Mengorbankan menteri kawan Kalian ambil gajah ancam benteng Ya disini tentu benteng bisa jatuh kawan Kalau tidak jatuh pion ini bisa promosi juga Dan kalian harus juga menyerahkan menteri nanti Kalau benteng ini dikorbankan di B1 Gajah ambil benteng Diambil balik oleh menteri Pion ini juga siap didorong kawan Dan nanti pion-pion pun siap didorong Kalaupun ada benteng menyerang pion ini Kalian backup dengan pion E6 Kalau ditantang dengan pion E4 Benteng kalian geser Dan mendukung pion-pion kalian Untuk nanti mencoba menekan kawan Enjin pun pada posisi ini Menyatakan posisi permainan Ya sedikit berimbang lah Itu menurut Enjin Tapi bagi pemain yang melawan Magnus Carlsen Tentu juga ini cukup menyeramkan Apalagi kalian juga saat melawan Pak RT Pak RT masih mempunyai menteri Tentu kalian akan ketar-ketir kawan Apalagi taruhannya adalah secangkir kopi Menteri B6 oleh Maxim Pion A5 Menteri mundur ke B8 Barulah sekarang pion C pukul pion D4 Menteri ambil pion B4 Maksim sementara unggul 1 pion Gajah A3 Menteri mundur Untuk tetap menjaga pionnya kawan Menteri naik ke petak D2 Mengkoneksikan kedua bentengnya Juga untuk mempertahankan posisi pion Sekali lagi pion ini juga dipersiapkan Untuk didorong Benteng-bentengnya pun Juga siap dikeluarkan kawan Di lajur pusat Untuk menekan menteri nanti Untuk menekan di baris ke 7 Benteng FC8 Ataupun disini benteng A Ke petak B8 Yang merupakan pilihan terbaik Benteng FC8 Pion A6 Menteri bergeser ke C7 Sekarang pion F3 Gajah mundur Dikuti pion G4 Dan gajah mundur ke E6 Mungkin kalian takut Mendorong atau menarik mundur ke petak D7 Mungkin kalian takut kehilangan pion Ya balas saja kawan Kalian juga bisa ambil pion putih Di petak G4 Raja hitam Maksud saya raja putih Akan semakin terbuka juga posisinya Oke kembali lagi ke langkahnya Jadi petak E6 dipilih oleh Maxim Benteng AB1 Jelas kawan Persiapan ancam baris ke 7 Dihadang oleh benteng B8 Carlsen menahan diri Bermain dengan gajah C5 Mencoba mencari diakonal yang lebih baik kawan Sekarang pengawasannya ada 2 diakonal Incar petak E7 Incar pion A7 Dan juga untuk Mencegah pergerakan benteng ini naik kawan Dan idenya mungkin ditumpuk Dan disini langkah terbaik adalah Menggeser benteng E8 kawan Tapi memilih dengan langkah pion H5 Ataupun gajah ini Membuat langkah menunggu juga Bergerak ke petak F6 Pion H5 Tantang Maxim Dan diterima oleh Magnus Tidak langsung diambil balik kawan Tapi memilih dengan gajah F5 Kalian ambil balik ya Tak ada masalah tadi Dan dibahas dengan langkah gajah D3 Tantang Magnus Carlsen Dan tantangan ini sebaiknya diterima kawan Tapi memilih dengan langkah pion E5 Untuk mendobrak bangunan struktur Pada petak-petak gelap Carlsen melanjutkan pion H Pukul pion G6 Diambil balik oleh gajah Diambil balik oleh Carlsen Diambil balik oleh pion F Menteri G2 Incar pion Dan coba perhatikan Pion ini juga dalam ancaman Pion A ini juga Bikin repot Nanti kalau pion hitam sampai jatuh Carlsen sampai mempunyai pion bebas Kalian tahu sendiri akibatnya kawan Menteri bergeser Menjaga pion ini Menjaga pion ini juga Dibahas dengan langkah Pion D Pukul pion E5 Dan disini kawan Diambil balik oleh gajah Oleh Maxim Langkah terbaiknya pada posisinya Juga bisa bermain dengan langkah Menteri ke petak F5 kawan Gajah ambil balik Dan Carlsen mempunyai tempung Mendorong pion F-nya Pion F4 Gajah mundur kembali kawan Untuk blokade terhadap rajanya Ada dua blokade sekarang Disini menteri G4 Pressure benteng disini Idenya bentengnya angkat-diangkat Di baris ke-7 Dan ditumpuk kawan Kalau terjadi pertukaran di petak B7 Putih bisa mendapatkan tempo Lebih cepat ambil benteng Tempo skak Dan nanti akan ambil balik Benteng hitam Oleh karena itu Disini benteng digeser Ke-8 Carlsen mendahuli pertukaran Diambil balik Dan sekarang Bergerak dengan Pion F-5 Untuk membuka Semua barikade Depan raja kawan Gajah G6 Gajah G6 Merupakan pilihan Stockfish Tapi memilih dengan langkah Pion G pukul Pion F-5 Diambil balik Dan disini Benteng meluncur Ke B1 skak Mencoba meng-counter attack Raja naik Ke petak G2 Benteng B2 skak Raja naik Ke H3 Dan Maxim Mencoba memberikan Ancaman skak mat Menteri C7 Satu langkah skak mat Kawan Magnus Carlsen Terancam Satu langkah skak mat Tapi dalam posisi diagram Seperti ini Magnus Carlsen Mempunyai kesempatan Lebih cepat kawan Ada kombinasi Lima langkah skak mat Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan Langkah terbaik Bagi putih Untuk memetik kemenangan Dengan kombinasi Lima langkah skak mat Pertama-tama Langkah apa Yang bisa diambil Oleh putih kawan Di tempat admin ini Sedang mendung kawan Bagaimana di tempat kalian Apakah mendung juga Atau sedang hujan Semoga saja Tidak ada banjir Di tempat kalian Sehingga kalian bisa Beraktifitas normal Dan Disini Kita lanjut ke atas papan Dalam kondisi Kurang 36 detik Magnus Carlsen Menemukan kombinasi Lima langkah skak mat Didahului Benteng F8 Jika kalian menemukan Langkah benteng F8 ini Saya rasa Kalian memang Jago puzzle kawan Atau mungkin Elo kalian Sudah di atas 2300an Sebentar lagi Bisa menjadi Grandmaster Inilah langkah terbaik Dan di posisi ini Maksim menyerah Karena ancaman skak mat kawan Gajah tidak bisa Ambil benteng Posisinya kena pin Raja juga tidak bisa Ambil benteng Karena posisinya Didukung oleh Gajah Jadi satu-satunya Cara Ya harus bergerak Ke petak H7 Menteri akan mengejar Di petak H5 Blokade oleh Gajah Di H6 Menteri akan bergeser Ke F5 Dan tidak ada Blokade lagi kawan Raja bergerak Ke petak gelap Dan selanjutnya Gajah serang Raja Serang benteng Dan tidak ada Cara lain Di sini Raja harus Di blokade oleh Menteri Di petak E5 kawan Dan silahkan Kalian pilih Mau ambil Menteri Atau ambil Benteng Ya tentu saja Ambil menteri Dengan skak Mat Di langkah ke-41 Itulah kawan Salah satu permainan Dari Magnus Carlsen Yang mengalahkan Maksim Lagreve Di semifinal kedua Dengan skor 17-9 Semoga permainan Atau ide-ide Pembukaan Magnus Carlsen Tadi bisa menghibur Kalian Memberikan bahan referensi Dan kita akan bertemu Di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh